Intro Tak terbendung animo para peserta yang hadir dalam acara CSR yang diselenggarakan oleh PT Matahari Sakti, produsen pakan aquaculture dan pet food terbaik di Indonesia di halaman pendopo kecomotan tanggul Kabupaten Jember pada tanggal 5 November 2015. Kegiatan yang diperakarsai oleh MS Group yang bekerja sama dengan Lions Club Surabaya, Batalion Army 8 dan RSDK TK Bupaten Jember dengan menelenggarakan aksi sosial pengobatan masal, kitan masal serta operasi katarak gratis ini terbilang cukup sukses dan lancar. Dimana dari target semula peserta pengobatan masal sebanyak 300 orang serta kitan 20 anak peserta yang hadir ternyata malah melebihi target dan diluar ekspektasi dari panitia. Puspita Dewi Priyadi selaku Presiden Direktur PT Matahari Sakti menyatakan bahwa kegiatan sosial semacam ini akan selalu rutin dilakukan oleh pihaknya sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Hari ini kalau di Jember kita yang pertama kali ya untuk bakti sosial pengobatan gratis, tapi bagi MS sendiri PT Matahari Sakti ini adalah yang kesekian kali yang sebelumnya setelah kita lakukan di Lampung, Jawa Tengah, Jombang, Tulung Agung banyak area ya di Jawa Timur, Jawa Tengah karena PT Matahari Sakti kan juga tersebar ya di mana-mana hampir seluruh Indonesia ada depo, ada cabang. Jadi kita juga punya salesman yang tersebar jadi mereka bisa dapat info di mana saja yang butuh bantuan kebetulan dari program perusahaan kami, CSR, corporate social responsibility kami punya dana budget untuk penyelenggaraan hal-hal ini yang kesifat sosial tersebut. Setelah ku perwakilan dari Dandion Armai Delapan Jember menyambut positif dengan terselenggaranya ajar bakti sosial ini di mana dengan adanya sinergeritas antara TNI, pihak Matahari Sakti dan juga masyarakat maka suasana kedekatan dan kekeakrapan antara semua pihak dapat terjalin dengan baik. Kedepan kami ke depan untuk kegiatan ini bisa diulangi lagi sehingga semakin dekat dan akrab antara TNI dengan masyarakat sekitar. Ini berapa warga Pak yang informasinya melakukan di acara ini? Informasi yang kami terima disini sudah mungkin di atas 200 warga untuk pengobatan masal, kemudian ada operasi kantar. Ini kami juga kerjasama dengan DKT Jember. Warga masyarakat Jember sendiri berharap pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan oleh MS Group bersama dengan Yayasan Matahari Tanggan Kisah ini. Bersama dengan Yayasan Matahari Tanggan Kisah ini tidak terhenti pada helatan acara ini saja. Namun ke depannya bisa lebih menyasar masyarakat yang lebih luas. Dalam acara ini pun pihak MS Group juga memberikan pelakat terima kasih serta apresiasi yang mendalam kepada seluruh elemen masyarakat kecamatan Tanggul yang telah membantu terselenggaranya acara. Tidak lupa juga MS Group juga menyampaikan tali asis sebagai bentuk rasa terima kasih kepada pelanggan yang telah berkembang dan tumbuh bersama dengan MS dalam memajukan budidaya perikanan khususnya di wilayah Jember Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!